Saya ini pembohong penipu Wah Syafuddin Ibrahim mau larang orang masuk Kristen Nggak usah saudara-saudara nggak usah masuk Kristen Emang nggak perlu masuk Kristen Di Kristen aja banyak penipu Bahwa hanya Allah yang mengajak di semua Bahwa hanya Allah yang mengajak di semua Dan saya bersaksi dengan sesungguh-sungguhnya Dan saya bersaksi dengan sesungguh-sungguhnya Bahwa Muhammad adalah putus Allah Bahwa Muhammad adalah putus Allah Lang malam kudus Nyisunyi senyap Udin bisa mampus Kalau donasi lenyap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Sahabat beriman dimanapun berada Berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat Di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Viral dan tetap kita viralkan dan selalu kita viralkan Apakah itu pesan abadi bandeta Saifuddin Ibrahim Yang berbunyi demikian Kita ulang-ulang ya Gak apa-apa Yang penting kita nanti bisa hafal Saifuddin Ibrahim mengatakan seperti ini Berpesan seperti ini Gak usah Gak usah masuk Kristen Di Kristen banyak penipu Nah Mungkin sahabat-sahabat juga sudah hafal ya Pesan abadi dari pendeta Saifuddin Ibrahim ini Nah lantas imbasnya sudah kita ketahui bersama Tiada hari tanpa mu'alaf Siang malam pagi sore dan lain sebagainya Selalu saja di mana-mana Banjir mu'alaf Mu'alaf berbondong-bondong Masuk Islam di seantero belahan dunia ini Nah sahabat untuk kesempatan kali ini Kita juga akan tampilkan video Prosesi bersahadatnya saudara baru kita Di mu'alaf senter Ayasofya Video cuplikan saya ambil dari channel Ustadz Ipung Atria Mari sahabat kita dukung channel Ustadz Ipung Atria Mudah-mudahan cepat berkembang Dukungan berupa like, subscribe, share Semua video-video di channel Ustadz Ipung Atria Adalah bentuk partisipasi kita Di dalam rangka ikut berdakwah di dunia maya Di media sosial Dan juga bentuk dukungan dari para sahabat Adalah bentuk partisipasi dari para sahabat semua Di dalam ikut serta membentengi akidah umat Islam Dari segala bentuk pendangkalan akidah yang dilancarkan misionaris Wah, Saifuddin Ibrahim sebentar lagi Akan ditangkap Karena waktunya sudah habis Bagi saya Tuhan lah yang akan Membalikan semua Mengendalikan semua hidup saya Walaupun masa visa saya habis Tetapi saya tetap percaya dia yang akan menolong saya Pratdin Kemarin kan sudah bilang Seperti itu juga intinya kan Ketika visa habis Masa izin tinggal di Amerika habis Tidak takut Katanya akan diangkat oleh Tuhan naik ke langit Nah, mana buktinya Sekarang seperti itu lagi Ngomong seperti itu lagi Besok ngomong apa lagi Yang jelas akan beda Jadi, mimpi diangkat Tuhan naik ke langit Itu tidak akan pernah dapat diwujudkan Oleh Saifuddin Ibrahim sampai kapanpun Dan hobi dari Saifuddin Ibrahim ini Yang selalu menghujat, menghina Dan menista agama Islam Ujung-ujungnya digunakan Untuk mencari donasi Nah, sahabat bisa kita lihat disini Berhubung keinginan Dari Saifuddin Ibrahim Ingin diangkat oleh Tuhan naik ke langit Tidak bisa terwujud Dan yang jelas Visi dan misinya selama ini gagal total Maka inilah akibatnya Yang bisa kita lihat ya Saifuddin Ibrahim semakin stres Dengan banyaknya fenomena Memblutaknya para mu'alaf Para non-muslim yang berbondong-bondong Setiap hari masuk Islam Nah, sahabat Dalam kesempatan kali ini Kita akan tampilkan Sebuah prosesi bersyaratatnya Saudara baru kita Di Mu'alaf Center Ayah Sofya Di tempat Ustadz Ipung Mari kita simak prosesi Bersyaratatnya mu'alaf baru Saudara baru kita ini Wawahannya Allah yang mahirnya present Dan saya bersaksi dengan sesungguh-sungguhnya Dan saya bersaksi dengan sesungguh-sungguhnya Bahwa Muhammad adalah putusan Allah Bahwa Muhammad adalah putusan Allah subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar itulah tadi sahabat prosesi bersyahadatnya saudara baru kita kemarin di tempat Ustadz Ibung atau di Mu'alaf Center Ayah Sofia yang mana disitu ada beberapa Ustadz ya ada Ustadz Kainama dan juga Ustadz Agustan dan juga Ustadz Ibung juga ya dan kita doakan mudah-mudahan saudara baru kita yang baru saja bersyahadat dan masuk Islam kita doakan dengan mudah-mudahan istiqomah dan semakin semangat belajar tentang agama Islam dan yang terpenting kita doakan juga untuk saudara yang di luar sana yang masih di dalam proses mencari kebenaran belum menemukan kebenaran mudah-mudahan dengan asbab melihat video ini bisa menjadikan inspirasi dan motivasi sehingga terbuka hatinya mau menerima kebenaran dan akhirnya mendapatkan hidayah lalu masuk Islam subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar nah itulah tadi sahabat ya karena pesan abadi dari Saifuddin Ibrahim maka banyak sekali yang masuk Islam terima kasih sahabat mudah-mudahan bermanfaat jazakumullah khairan ngasiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh